halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi oke biasanya pindah disitu yang mau kirim unit ruwet-ruwet lagi silahkan yo unitnya tapi yang ruwet yo orangnya jangan di sini tidak menerima wong ruwet dalam bentuk dan jenis apapun kalau unitnya ruwet orangnya enggak boleh sini tak bantu bantu yo oke ini udah mulai kelihatan warnanya yo kasihan yuk bukasnya kena air air keras ini belum bersih belum bersih total seperti biasa karena kita masih mau bagus ini nih kelihatan ini liner sama dindingnya itu gak rata nih tuh tuh yo kamu masih mau ratain ini dan kita sudah setelah bersihin yuk kita sudah enggak kebagian lagi mau dihapain lagi gitu gas yuk karena unitnya memang ternyata itu unit bekas pakaian balap jadi dulunya di papas blog di papas slenderhead itu untuk keperluan balap jadi mereka udah hitung maksimal dan hasilnya habis maksimal gitu toh aku enggak kebagian lagi harusnya di blok sini itu ini nah ini tak kasih tanda yuk disininya lebih tinggi daripada ini ini udah kena papas yuk ini udah kena papas berarti kan udah dipapas habis nih blok habis slenderhead juga enggak habis slenderhead nih ini kena papas ini sedikit nah harusnya enggak enggak kena papas itu kalau slenderhead nya masih masih utuh ya ataupun baru scrap dua atau tiga kali enggak sampai gini yuk dulunya memang mungkin mereka kejar kompresi ya mungkin kejar kompresi di angka 12 sekian gitu nah cuman sekarang karena ini udah sekerap lagi aku enggak kebagian lagi terus kenapa kok aku tahu ini bekas unit pakaian balap wuuh intake portnya intake portnya mengkilat sekali yuk ini nanti mau tak benerin ini udah disiapin sama duit kita bakal kasarin lagi pakai ini yuk pakai ini terus kita bakal rapihin lagi eh kubahnya yuk ini minimal ada tentil-tentilan dikit-dikini nanti kita buangin yuk lumayanlah buat nambah volume supaya kompresinya turun yuk nggak nyampe 12 atau 13 ini kayaknya kalau sekarang 12 lebih hampir 13 yuk nanti diburet yuk selesai ini kita rakit dulu pasang klepnya kita cek burut berapa hasil burut disini yuk dikubahnya berapa terus dipiston piston Neneng Ndiyo disini ada lagi ada lagi disini ini bakal bikin repot nih ini gigi trigger sensornya nggak tahu entah kemunduran atau kenapa ini yuk kena kena metal ini habis takutnya nanti dia keputar bikin bikin repot makanya dua mekanik kemarin ada yang bilang unitnya itu nyala masih nembak-nembak mas katanya yuk bisa jadi ini karena DTC mungkin P0016 karena kesalahpahaman bacaan CKP dan CMP nya yuk disitu kita cek yang sudah bersih lagi disini nanti tak kasih lihat proses-proses selanjutnya seperti apa yuk eh ganteng ladang guys yang kebun deh yuk nah disini bener pistonnya baru semua memang quarter yuk piston baru memang quarter saiznya 100 cuman ini di setang yang baru itu tuh disini lubang disini ini lubang tapi enggak tembus sama lubang yang ini yuk enggak tahu ini KW berapa enggak tahu tapi us nggak papa dipakai aja yang penting kompresinya diturunin biar setangnya enggak bengkok karena kemarin menurut pengakuan onernya lihat memang setangnya bengkok yuknya yang orinya lurus lubangnya tuh tembus tuh yuk tembus tuh yuk Oke tembuskan bus terus ini nah ini CKP peot kayaknya bekas nabrak sama itu sih nabrak sama tegur sensor yang tadi ya CKP peot nanti ini coba di tata masih bisa apa enggak yuk harusnya sih bisa jadi CKP sama trigger itu tadi jaraknya enggak boleh kejauhan yuk paling deket 0,05 paling jauh satu mili kalau pol kayak tadi mungkin yuk lebih gitu yuk Oke trotel bodi sementara growong terus yang bikin nembak-nembak selain itu tadi ada kemungkinan karena ini nih mikropos nih nah disini ini kan ada lubang air di ISC nya nih ISC nya model begini ini nanti ditutup aja di sini langsung ditutup biar udara aja tanpa ada pendingin yuk jadi ada pun air di sini itu ngaruhnya enggak seberapa banyak untuk mendinginkan ISC yuk tapi ketika kita kropos seperti ini ngaruhnya banyak bikin air masuk ke ruang bakar bisa lewat idle speed control terus nantinya mobilnya berbet-berbet sulit diperbaiki ya karena ada air masuk lewat sini gitu Oke kurang lebih seperti itu apalagi coil mah sampai empat-empatnya baru busi empat-empatnya baru ya semua baru ini udah cuci sudah sudah kelihatan baut-baut yuk segala macem udah kelihatan tinggal itu bahkan motor stater sampai baru kan kasihan toh ini nanti tak kasih lihat proses selanjutnya di bagian cylinder headnya yuk setelah disentuh pakai mata tuner oke oke next guys ini udah tak gambar ya sekarang ini tadi ada pentil-pentil di sini sudah tak hilang ini tak buat rata mirip sama ini ini tak lebarin dikit bikin rata gini yuk ini belum finish yuk ini ini usahakan nanti sampai rata gini lurus tapi mengecil sininya jangan lebar sininya yang lebar yuk karena X sama in itu harus lebar innya pasti yuk karena sisi samping-sampingnya sini harus lebih lebar karena supaya kita aliran udara masuk itu lebih enak gitu yuk dan ini sekalian karena sudah rusak remuk redam gini jadi otomatis kita harus bikin lebih maksimal gitu yuk ini tak hilangin tadi kan tujuannya supaya nambah volume supaya kompresinya jadi kecil yuk nurunin kompresi kita nurunin kompresi ini memperlebar ini karo kalau ini enggak diperlebar otomatis kompresinya masih tetep padet ya nanti terus seperti apa kelanjutannya kan kita sulit lagi gitu yuk ini gini dulu nanti tak finishing yuk tak finishing kita bikin lurus nih kan gambarnya masih ada nih bekasnya nih yuk kelihatan tuh nih bekas pena terus intake intake portnya sudah mulai tak coret-coret juga tak coret-coret tak kasarin lagi nanti yuk dikasarin lagi supaya eh terjadi homogen yuk supaya terjadi homogenitas bahan bakar disini supaya bahan bakar dan udara itu tercampur dengan sempurna nggak ngelundong gitu loh yuk intake manifold itu nggak boleh meling nggak boleh licin orang di luar negeri sana sudah mulai pakai dimple pot atau eh motif bola golep dibolong-bolong ya lah kok kamu masih main polis kalau polis itu boleh tapi ekos manipol supaya aliran akan keluar eh sisa gas buang yuk aliran gas buang itu lebih flow gitu yuk ini juga sudah mengkilat yuk dibikin mengkilat dari sananya ini nanti tinggal bikin mengkilat lagi inteknya dikasarin oke supaya homogen yuk 200 minis ini masih baga exemption dulu masih beli amplas ya guys gambarnya masih nih oke next dah mulai kelihatan yuk nih jadi ini tetap tak pertahankan bentuk kubahnya yuk bentuk kubahnya Ini kalau di dunia engine perfume Bentuk kubahnya ini Disebut pemproof Atau atap rumah Kalau Unit standar Atau unit-unit balap 4 kelep gini Yang sekarang Sering digunakan Masih pemproof ini Enggak lagi pakai Enggak lagi Pakai Betub gitu ya Sudah enggak lagi Sudah enggak zaman ya Bentuknya kayak atap rumah Set Set Gini ya Ini pentolnya udah hilang Sudah hilang Ini tak garis Lurus nih Satu kesana Pen proof semua ya Jadi tak pertahankan bentuknya Dan intake portnya Aduh enggak kelihatan guys Loh udah gurat-gurat ya Udah gurat-gurat Tak kasarin lagi Ini Kelihatan kasar tau Tuh Dikasarin lagi Tinggal finishing ya Nanti pakai tangan Tapi searah Ini gini Mampasnya Searah Kalau enggak searah Susah Tidak jadi gurat-gurat ya Tidak jadi gurat-gurat ya Tidak si Jadi kelihatan disini ada satu baut Baut 14 Dual Ini tak senai Tak derat lagi pakai Busi Tinggal motong Ini udah Dalamnya udah diderat lagi Ini tinggal motong Potong 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 Sudah tak anu juga ini Tak Luktid Merah ya Biar enggak bisa copot Jadi ini nanti tinggal potong Terus Sudah jadi standar lagi Ini tinggal yang Gini-gini Nanti kalau Pada dol juga Ini Bawa tutup Klep-nya Hampir muter Dol semua Sudah tak beliin juga Nanti kita Perbaiki sekalian Oke Ini Sementara Tunggu Nanti Proses selanjutnya Waktu kita di Tukang bubut Bakal tak bawa Ke tukang bubut Bloknya Basing nanti Mau naik apa Naik motor ya Dekat guys Kita bawa ke tukang bubut Kita Scrap bloknya dulu Pelan-pelan Tipis Susahakan nanti Scrap bloknya Setipis mungkin Makannya Tapi kalau bisa Serata mungkin Terus Baru kita bisa Potong pistonnya Potong piston Setelah potong piston Tapi tetap diukur Batas amannya Gimana kalau potong pistonnya Enggak aman Ya Nanti Dipotong piston Terus Kita nanti Bikin coakan lagi Coakan klep ini Yang di piston Dicok lagi Sampai rumah Nanti kita Burat barang ini Diburat Kita lihat hasil Kompresinya Seperti apa Nanti Oke Ini sementara gini Dirapi-rapiin dulu Tapi nanti Kalau masih kurang Terpaksa Terpaksa Ini Pemprovnya Dilebarin Sampai gini Dilebarin Sampai kita Ketukang bubur Nanti Ketukang bubur Ketukang bubur Ketukang bubur Ketukang bubur